Tak terima bangunan yang dihuni-nya selama ini ditertibkan, seorang ibu mengamuk histeris. Tak bisa menguasai emosi, perempuan parubaya ini bahkan menggigit petugas Pol PP. Tak terima bangunan yang sudah ditempatinya puluhan tahun mau diambil alih. Emak-emak ini sekuat tenaga mempertahankannya. Bahkan saat akan dievakuasi, Hera Florida Ginti tak segan untuk menggigit petugas Satpol PP. Sebelas bangunan di Jalan Abdul Haris Nasution Medan Johor, kami siang ditertibkan oleh petugas gabungan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara. Upaya mediasi antara badan karantina dengan pemilik bangunan berakhir dengan jalan buntu. Badan karantina berdasarkan dokumen sertifikat yang dikeluarkan BPN, berhak atas hak pakaian atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Namun belakangan, sejumlah pemilik bangunan mengklaim telah puluhan tahun mengguni lahan dan bangunan, meski tanpa dokumen kepemilikan. Sembilan bangunan kiosk yang diambil alih selama ini difungsikan sebagai tempat usaha bengkel, penjualan suku cadang otomotif, topan bunga, gudang, dan garasi. Sedangkan dua bangunan lainnya merupakan rumah tempat tinggal. Kita telah menerima aset ini dari Kementerian Pertanian dan diserahkan ke kita. Tetapi di tahun 2021 kita telah mengurus sertifikat tanah ini dan setelah kita mendapatkan baru kita melakukan pembersihan yang penertipan yang ada di lahan Kementerian Pertanian. Tiga alat berat dikerahkan untuk meratakan bangunan agar tidak kembali dihuni setelah pengosongan. Yono Syahputra melaporkan.